Tim Satuan Gerak Cepat Raja Wali Polres Cekera Timur menggelandang enam pemuda ke Mapolres Cekera Timur setelah kedapatan tengah berpesta miras. Dalam penggeledahan tersebut, petugas juga mendapati satu paket narkotika jenis ganja dari salah satu pemuda. Inilah momen seseorang ibu memarahi putranya yang akan digelandang ke Mapolres Cekera Timur. Setelah kedapatan tengah berpesta minuman keras di kawasan susukan di Raja Cekera Timur beserta lima orang lainnya. Sebelumnya, Tim Satuan Gerak Cepat Raja Wali Polres Metro Cekera Timur menggeledah enam pemuda tersebut. Saat menggeledah jaket salah satu pemuda, tim Raja Wali menemukan bungkusan coklat yang disempat di dalam kotak rokok. Lo buka deh, buka, taruh sini. Curiga dengan isinya, Tim Raja Wali meminta pemilik jaket membuka bungkusan coklat dan mendapati ganja kering siapakan. Ganja, ganja. Cerak, cerak, cerak. Pertugas langsung mengintrogasi pelaku yang mengaku mendapat kiriman ganja dari seseorang di dalam lapas Cepinang. Ketika Tim Raja Wali menghampiri pemuda-pemuda tersebut, mereka telah melakukan minum-minuman keras. Lalu kami memeriksa semua pemuda tersebut dan kami mendapatkan salah satu dari pemuda tersebut membawa narkoba jenis ganja dan ditaruh di jaketnya. Ganang pemuda ini selanjutnya menjalani pemeriksaan di Satuan Narkoba Polres Cekera Timur. Satu di antaranya menjalani pemeriksaan intensif terkait asal narkotika miliknya.